Hai hari ini kita akan melihat panen padi menggunakan kombisien atau mesin apa keuntungannya apa kekurangannya ya sahabat karena zaman teknologi untuk tidak menggunakan teknologi itu kan tidak mungkin karena salah satu fungsi daripada teknologi itu mempermudah ya tapi setiap kemudahan yang didapatkan dari teknologi itu mempunyai kelemahan kadang-kadang kelemahannya sedikit kadang-kadang lebih ya yang intinya setiap sesuatu yang baru atau teknologi yang baru mempunyai sisi gelapnya masing-masing dan mempunyai sisi terangnya masing-masing Oke sahabat saya tidak akan membahas atau menyudutkan satu teknologi itu tapi kita akan melihat halnya dilapkan bagaimana ya karena kita lihat secara signifikan ini sangat memudahkan tetapi secara sisi lain ini banyak merugikan apakah merugikan segi tanah apakah merugikan segi padi untuk kedepannya atau bagaimanapun itu Wallahualam kita tidak tahu namun kita akan membahas langsung sekarang kadang-kadang ketika saya membahas ini ada kekurangan atau tidak pantas sahabat tolong di koleksi dan dikomentari Oke jangan lupa like subscribe dan share channel ini ini efek daripada menggunakan kompizen atau mesin pemotong padi dapat sahabat melihat sendiri bagaimana setelah dilakukan pembentukan padi bagaimana aktualismenya bagaimana kondisi tanahnya lahannya apakah mupun atau tidak berpengaruh untuk tahapan masa dalam kedepan Oke ini secara signifikan atau nyata dapat kita lihat pemotongan Pak Adi dengan menggunakan kompizen atau mesin pemotongan padi itu memang sangatlah mupun dan mempercepat panin bagi petani akan tetapi bisa kita lihat bagaimana sisi yang lain salah satu sisinya yaitu membuat tanah terkoyak seperti ini ya ya seperti ini ini untuk bajak kedepannya harus dikondisikan oleh petani jangan sampai berlubang seperti ini ya kalau tidak maka untuk membajaknya apalagi menggunakan hand tractor ini sangatlah sulit atau bahkan rusaknya hand tractor karena tidak terseimbangnya ketika dia jalan bisa sahabat melihatnya sendiri ya kemudian menggunakan mesin kompizen ini memang saya bilang tadi mempercepat panen dan gabahnya pun mupun ya tapi salah satu aktualismenya itu menyebabkan tanah sawah kita menjadi lebih padat ketika sekali dua tiga sampai empat kali menggunakan pemotongan dengan kompizen atau mesin bajak padi maka tanah kita akan menjadi padat seperti lapangan bola dan untuk merekaya salumpur itu agak sulit dan dengan kesuburan padi untuk masa depan masa tanam ke depan pun akan menjadi lebih sulit karena apa setiap satu zat atau unsur hara yang ada dalam tanah ini harus dipaju lebih ekstra daripada kalau tidak maka tidak akan suburnya padi kita dan tidak akan banyaknya anakan padi kita atau apapun itu karena padi tanahnya sudah padat bisa sahabat melihat sendiri bagaimana kondisi tanahnya dan ingat salah satu faktor yang menyebabkan padi kita subur atau anakan lebih banyak atau pendapatannya lebih banyak daripada biasanya yaitu dengan lumpur yang mupun dan beceknya pun yang mupun jangan sampai padat kalau memang tanah sawah kita sudah padat maka salah satu kekurangannya yaitu unsur hara yang ada di dalam tanah atau penyerapan nutrisi oleh penelaman padi melalui akarnya sangatlah sulit secara logikanya saja boleh sahabat melihat tentang bagaimana ketika kita menanam suatu pohon atau tenaman pada ladang kita kalau tanahnya tidak gembur atau tidak bagus maka akan menjadi pohonnya itu lesu kering dan tidak cepat dalam pertumbuhan begitu juga dengan kondisi tanah sawah yang seperti ini apakah menggunakan kombisien ini tidak bagus bagus bisa tapi dia mempunyai sisi gelap masing-masing ya kalau menggunakan kombisien atau mesin daripada pemotongan padi maka petani harus lebih ekstra lagi dalam perawatan kemudian segi pemupukan kemudian segi menggunakan fungisida dan insektisida yang memang harus aktualisme harus pintar dan harus mengayomi tanah-tanahnya sendiri dengan perasaan yang sangat luar biasa saya sahabat melihat memang satu sisinya ini sangatlah bagus karena mempercepat panen namun kita bisa melihat sisi yang lain mempunyai kekurangan masing-masing untuk kelebihan daripada menggunakan mesin pemotongan padi yang pertama itu biaya untuk panennya murah kemudian mempercepat masa panen dan petani otomatis tidak akan gaduh atau tidak akan disibukkan dengan pemotongan secara manual pengangkutan padi yang sudah dipotong kemudian dirontokkan dengan menggunakan mesin perontok tapi ini bisa langsung setelah panen langsung bisa diangkut anaknya atau bulirnya yang dimasukkan dalam goni atau karung oleh para-para petani yang bekerja upah mengangkutnya baik harga satu goni itu seribu dua ribu tiga ribu itu terserah dan dinaikkan mobil angkut dan langsung dibawa ke rumah atau langsung dijual itu salah satu ribu terserah dan kelebihan menggunakan komisi oke sahabat inovasi ini bila ada kekurangan dan kelebihan secara otomatis ini banyak kekurangannya mohon sahabat inovasi maklumi dan silahkan berinovasi silahkan menggunakan teknologi namun kita harus jeli dan kita harus mampu mengadaptasi dan merawat tanah-tanah kita yang sudah memang sangat-sangat rusak oleh menggunakan pupuk kimia, pesticida, pungisida dan sebagainya juga inteksida yang selalu kita gunakan secara kontinu oke semoga bermanfaat semoga menjadi inspirasi semoga ini menjadi sesuatu yang menjadi inovasi salam inovasi Tani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati